Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara membuat kontur menggunakan AutoCAD Land Desktop 2009 Sebetulnya sebelumnya saya pernah membuat video yang sama Tapi dikarenakan kualitas audio yang sangat buruk Oke langsung aja ya Tentunya kita punya datanya dulu disini Saya buka contoh datanya Itu hasil dari pengukuran topografi dan batimetri ya Disini lumayan ada 4900 hampir 5000 poin ya Kemudian susun seperti ini Ini ada poin, easting, northing, zenith, dan deskripsi Atau poin atau nomor Koordinat X, koordinat Y, elevasi, dan deskripsi Jika sudah Kita select aja langsung semuanya Kemudian kita copy Dan buka di notepad Nah kita langsung pastikan aja di notepad ya Nah jika sudah Kita cek Sudah benar Dari BM dari nomor 1 Nah kemudian kita save ya Saya mau save di desktop aja Saya kasih nama filenya test Kemudian set Kemudian set Kemudian langsung aja Saya buka ini Blend desktopnya Nah untuk yang pertama kali Tentu aja kita bikin project baru ya Ke file tadi Kemudian new Nah disini Kasih nama Misalnya saya bikin tes Namanya Innya Saya pilih default meter Namanya saya kasih tes lagi Kemudian OK Kemudian OK Satu banding seribu Kemudian next Untuk linear unit Ini untuk kesatuan unitnya Next Nah ini untuk skala gambarnya Untuk vertikalnya Saya pilih 1 banding 100 Untuk horizontalnya bisa di Satu banding seribu atau Satu banding seratus Saya biarkan aja Di 1 banding seribu Kemudian next Nah ini untuk Apa namanya ya Untuk posisi Indinya seperti itu Saya biarkan aja Langsung next Next lagi Langsung aja next Next Sampai beres Ini 1 banding seribu ya Jika sudah Finish OK OK lagi Nah jika sudah Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Berarti kita selesai Membuat Project baru ya Untuk selanjutnya Kita ke Point Ini proses untuk Transfer pointnya Dari Excel Dari notepad tadi Ke CAD ini ya Kemudian Import point Nah disini Nah disini untuk Format pointnya Pilih yang PEN PENZD Space Delimited Karena ada koma delimited Ada space delimited Disini dikarenakan Ini hasil yang tadi Kita save dari Excel ke notepad Nah dikarenakan disini Untuk Ininya Nggak ada koma ya Yang artinya Pakai space Atau space delimited Tadi ya Nah kemudian Kita pilih File nya File nya ini Yang test tadi Desktop Test Nah ini test ya Kemudian Open Kemudian Langsung aja OK Sorry Bentar Kalau misalnya Pointnya mau dibikin Group Kita tinggal Checklist Kalau misalnya Enggak Kita nggak usah Checklist Saya disini Enggak ya Kemudian Langsung aja OK Kogo database OK Langsung Ini lagi Proses transfer pointnya Kita tunggu Beberapa saat Jika sudah Kemudian kita Jump extend Atau Klik aja Buat scroll Scroll di mouse ya Yang buat scrollnya Klik aja 2 kali Nah Langsung muncul Seperti ini Nah ini Jika dirasa pointnya Apa namanya Terlalu besar Misalkan Kita ke Point lagi Kemudian Ke Edit Point Kemudian Pilih yang Display properties Disini ada Pilihan seperti ini Bukan pilihan Maksudnya Points to modify File all Number group Selection Dialogue Atau Kita pilih yang A Atau Ketik aja A Kemudian Enter Ini dia Ini dia Di text Text Ini Size Saya mau bikin Satu Coba satu Ya Kemudian untuk Markernya Ini saya Centang ini juga Kemudian saya Bikin juga Ukurannya menjadi Satu Jika dirasa sudah Kemudian Oke Nah Maka muncul Maka berubah Seperti ini Jadi ini Ceritanya Topografinya Ini Batimetrinya Ya Sepertinya Jika misalnya Masih kurang Kita Mau Adjustment Ukuran point Tadi Kita balik lagi Kesini ya Ke point Edit point Display point Langsung aja A Langsung enter Misalnya Saya mau pakai Satu Setengah Biar Agak Kelihatan Juga Nilainya Markernya Satu Setengah Kemudian Oke Nah Misalnya Sudah cukup lah ya Sebeda gini Nah Untuk langkah Selanjutnya Yaitu Kita ke Tirene Kemudian Pilih Terrain Model Explorer Nah Di Terrain Ini Kita klik kanan Kemudian Create new surface Tanda plusnya Diklik Ini juga Diklik Kemudian Di Point filesnya Klik Kemudian Klik kanan lagi Add points From AutoCAD Object Kemudian Pilih yang Point Disini Kita pilih yang N Titik Nah Kemudian Select object Kita Sorot Semuanya Kemudian Enter Enter Nah Jika sudah Klik Di surface Klik Kanan Kemudian Build Build Kemudian OK Langsung Nah Ini kita Close aja Atau OK Nah Ini juga Kalau udah Ini langkahnya udah Berarti kita Close Nah Disini Konturnya belum Muncul ya Kita kembali lagi Ke terrain Kemudian Ke Kontur Style Manager Nah Disini Kita untuk Kontur Aprian C nya Apa ini ya Kita Artur Misalnya Sampai Untuk Apa ya Smooth Ya Agak Enggak Patah Patah Gitu Ya Saya coba Segini Aja Kemudian Textile Ini berkaitan Nanti Contour Label Misalnya Udah Dulu Intinya Untuk Edit Edit Nanti Aksesorisnya Disini Oke Nah Jika dirasa Sudah Kita Balik lagi Ke terrain Kemudian Create Contour Nah Disini Namanya Tadi kan Surface 1 Nah Ini Minor Intervalnya Kita bisa ganti Misalnya Saya ganti Coba menjadi 2 Misalnya Nah Untuk Minor Intervalnya Otomatis Dia ngikut Misalnya Ya udah Kita langsung Oke Aja Nah Kemudian Disini Ada Pilihan Atau Tawaran Erase Old Contour Pilih aja Yes Kemudian Enter Nah Maka Contournya Maka Maka Contournya Lebih banyak Lebih Banyak Kelihatannya Nah Misalnya Kita ganti dulu Warnanya Warna Contournya Disini saya warna Pink Pilihan Pilihan Ajalah Biar Girly Kemudian Ininya Saya yang Sayang Pilihan Oke Nah Disini Untuk Proses Contourisasinya Sudah Selesai Kita Lanjut Sekarang Tahap Pemberian Label Sebelum 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 Ke Label Misalnya Ada yang Mau di edit Edit Contournya Kita ketirain Dulu ya Kemudian ke edit Surface Kemudian Import 3D Lines Disini Ada Pilihan Seperti tadi Erase All Surface Pilih aja Yes Kemudian Enter Maka Si 3D Surface Muncul Biar warnanya Enggak terlalu Mencolok Saya ganti lagi Ke yang lebih gelap Nah Seperti ini ya Nah Misalnya Saya mau Coba Edit Contour Yang mana ya Ini untuk Contoh aja Yang mana ajalah Misalnya Nah Misalnya Seperti yang ini ya Kita bisa di flip Untuk si 3D Surface Kita ketirain Kemudian Edit Surface Kemudian Flip Face Disini ada pilihan Delete juga ya Kemudian ada pilihan Addline juga Saya mau coba yang Flip Nah Misalnya yang ini ya Kita perhatikan Contournya Seperti ini Nah Kita Si 3D Linesnya Kita Flip Flip aja Seperti itu Nah Kemudian Misalnya sudah Kita balik lagi Ke terrain Kemudian Create contour Kemudian Oke Langsung aja Y Dan Enter Nah Maka sih Contournya akan berubah Seperti ini ya Nah Nah Untuk editingnya Misalnya Misalnya Sudah Kita langsung ke Pemberian label Untuk labelnya Kita ketirin lagi Kemudian Contour label Biasanya Saya pilih yang Group interior Nah Untuk Elevation Elevasinya Untuk Elevation Insert Dipastikan Sama dengan Contour minor Tadi ya Intervalnya Karena tadi Satu Saya disini Isikan Satu Kemudian Oke Aja Langsung Nah Kita mau Pilih Si Labelnya Dari mana Kemana Nih Misalnya Seperti itu Saya Coba Dari sini ya Menuju Ketengah Sini Segini aja Misalnya Klik aja Langsung Nah Maka dia muncul Langsung Seperti ini Untuk editingnya Misalnya Ini Kurang gede Kita ke Point Tadi ya Klik Tiren Kemudian Contour Style Manager Kemudian Ke Text Style Nah Ini dia Ukurannya Ya Misalnya Saya ganti Menjadi 2 Kemudian Oke Nah Maka dia berubah Langsung Seperti ini Oke Cukup sekian tutorial kali ini Untuk selanjutnya Saya Lanjut lagi dengan pemberian SPA Kemudian Nanti Potongan Ya Mungkin itu ya Oke Cukup sekian Tutorial kali ini Jika ada kekurangan Mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak